Ini serangan terlalu jauhnya. Selamat pagi, Cuan. Selamat pagi, Cuan. Buat baik, Cuan. Penjariah Kaya dari Pemuda Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Pertahanan. Selamat pagi, Cuan. Selamat pagi, Cuan. Terima kasih, Cuan. Selamat pagi, 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 Cuan. selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera Juga selamat datang kita ucapkan terutama sekali kepada Kauai Prasmi kita pada pagi ini Yaitu Encik Pengsel Bin Tasang Yang mana pada hari ini saya dipahamkan beliau sudah pun berada dalam perjalanan ke SK Samakita Sudah berada di kawasan Tandik tetapi atas komitmen beliau Beliau sanggup untuk berpatah balik dan sekarang berada bersama-sama dengan kita di SK Tagaro Terima kasih 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 atas ucap yang disampaikan oleh penyelan ekstra itu tadi. Silahkan hadirin, hadirin ini bolehkan sekalian. Seterusnya, mari kita teruskan lagi dengan mendengar ucapan alu-aluan daripada guru-guru S.T. Tagaro, Umi Aja Hadir bin Haji Mustafa. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelancaran wadis. Sebenarnya hari ini saya sangat sehat. Bila tuan-tuan saya dapat hubungi tadi, saya rasa saya tidak lakukan dengan senyuman. Sebabnya kita tahu apabila dalam satu keadaan yang sangat-sangat terdesak, apabila ada satu sokongan yang sangat padu daripada orang yang kita harapkan, maka itu adalah satu sokongan yang kita rasa dia melambung terus daripada 100% kepada 150%. Itulah perasaan kita pada hari ini. Bagi sokongan, tuan-tuan, tuan-tuan. Terima kasih. Saya tidak catatkan semua tetapi yang saya melekat dalam kotak saya, beliau adalah orang yang sangat komitmen dengan eksalah. Yang saya hormati, penyelara dan juga fikir kreatoran kita, Puan Mariana Ambaragam, fikir Hint, Tipo Zipoman, fikir kongkir, Puan Layang Ruzdi, dan kita lakukan kehadiran timbalan YTP kita, Ibu Ismail Zulaiman, kepada semua guru-guru, kepada semua kaki tangan sekolah, kepada semua murid. Selamat pagi semua murid. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, pada hari ini di malam masa dia, kita tunggu, yang kita tunggu-tunggu, acara, yaitu pelancaran kepada Eksa. Jadi, kita mengharapkan apabila sesuatu yang sudah dilancarkan dengan cantik, maka dia berakhir dengan cantik. Permulaan yang cantik, dia berakhir dengan cantik. Sebelum itu, saya pas dantahnya kepada penyelaras Eksa Eske Tagalog, yang diketuai oleh Puan Mariana Ambaragam, dan diikuti oleh orang-orang yang kuat di belakang semua ini, satu persatu, semua ada peranan yang penting, dan peranan yang terbesar dan yang terkecil di sekolah ini pun sangat kita hargai, karena yang tak satu titik kecil itu, kalau dia tidak bimbangnya pun, dia tidak, dia ada timpangnya. Jadi, pada hari ini, kita sangat berbahagia, walaupun sebenarnya Eksa ini, kita ambil, nah, kita terima cabaran ini, kalau berbanding dengan sekolah lain, kita memberanikan diri untuk ambil terus Eksa sebagai sesuatu yang kita akan angkat, dan kita laksanakan programnya. kenapa kita memberanikan diri, Puan Mariana Ambaragam, kita sudah ada video yang sangat cantik, yaitu ada orang yang sudah kita hantar berkursus, dan ada orang yang akan menyambut kerja-kerja ini, walaupun mungkin sekangan dia sangat-sangat kuat, diikuti dengan suasana sekolah kita yang daim ini, mudah-mudahan, selalunya, namun tiara itu muncul, di tengah kedaiman, ya, jadi, kalau mungkin, S.K. Pekan 2, S.K. Pekan Kota Marudu 2, itu sudah mendahului kita, dan mereka adalah skolaritis, begitu juga di S.K. Pekungan, mudah-mudahan, kita terjangkit, ya, kita terjangkit dengan kejayaan yang mereka sudah capai, dan sekolah kita pula tiba-tiba mungkin akan muncul, bukan kita puji, ya, tetapi, bolehlah juga mungkin dianggap sikit-sikit minta puji, tetapi, kita mudah-mudahan dengan rela hati, bila sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas, tidak lain, tidak bukan, tujuannya ialah untuk, suasana kondisi kita bekerja, suasana kondisi kita mengajar, dan suasana kondisi murid-murid kita belajar di sekolah ini, begitu juga dengan kehadiran ibu bapak ke sekolah mudah-mudahan, dengan terlaksananya, terlaksananya, Eksa ini nanti, suasana sekolah kita, daripada yang daib, akan muncul sebagai sebuah sekolah yang ceria, yang orang suka apabila datang ke sekolah kita, ditambah lagi dengan keceriaan kita sendiri, menyambut apa sahaja yang diberi kepada kita, yang masih lagi di dalam lingkungan kementerian pendidikan, maka itu tidak salah, dan Alhamdulillah di sekolah ini, kita mendapati penolong-penolong kanan, guru-guru, dan juga kami dengan sekolah yang sangat terbuka, yang barangkali apabila saya ditepatkan di tempat lain, saya tidak mendapat suasana yang sebegini, jadi terima kasih kepada semua guru, terima kasih kepada semua kaki tangan sekolah, yang menyambut cabaran ini, mudah-mudahan nanti, saya katakan tadi, kita muncul, sebagaimana PPT Kota Perundung muncul, dalam Eksa, di hati, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, jadi kita mungkin muncul, di hati PPT Kota Perundung, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, dan selepas ini, untuk pengaluman pegawai, kita ada juga, gotong royong perdana dengan ibu bapak, tetapi itu di, data hibian berbesar, dengan perancaran ini, selepas ini, lebih kurang punggung sekelas begitu, ada satu gotong royong perdana, yang mana ibu bapak, dari tujuh buah kapung itu, akan berkapung di sekolah ini, kita tengok mana-mana yang patut, untuk di, buat pembersihan, penambah baikan, logon-logon, orang kita bilang logon-logon, kita laksanakan, mudah-mudahan, apabila sekolah lain, baru mulai melangkah, kita sudah melangkah tujuh tampak, baginya, asalnya, ya, jadi itu adalah visi kita, sekali lagi terima kasih kehadiran, kita punya pegawai, punya laras Eksa, Tuan Bia Sempasar, dan, sekali lagi juga terima kasih kepada, semua kakitangan, yang menjayakan perubahan ini, sehingga, dia dapat dilaksanakan dengan jayanya, saya mohon maaf, kalau sekiranya mana-mana, yang saya terlupa, atau terlepas padang, tetapi saya percaya, bila saya terlepas padang sesuatu, pikir-pikir, dan juga guru-guru, mesti ada yang, memberi tahu, sama ada message, atau berbisik, tentang itu, dan kita dapat tampal balik, ya, kelemahan-kelemahan itu, itu yang, saya sangat suka, lagi sekolah ini, keadaan yang begitu, semoga-moga, saya pun, akan sentiasa, supaya, walaupun, kenapa-kenapa, 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 sudah mempengukakan, ya, jadi, sekali lagi, selamat senyata, tanya kepada semua, yang menjayakan program ini, syukur, dan terima kasih, walaupun, 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 akut. Maju-mahut menungkap-salamu, terima kasih, atas ucapan itu, disampaikan oleh, Mami Maisa Adiabudin, Stamfaat, tentang saya. Saya tidak, jika ucapan, Bonda kami, yang mengharapkan, XA akan, DSG Negara, akan bersembang, seperti mana, sekolah-sekolahnya. Mbali. Hal di negeri yang melekat, sekarang, Tidak lengkap sirih tanpa pilang, tidak cantik bulan tanpa bintang Begitulah tidak indahnya majlis kita pada hari ini Memenai ucapan daripada Tuhan berasmi kita Untuk itu, majlis yang perlu takzimnya menjemput Incik Baitul bin Fasan Untuk merasmikan majlis kita pada bayi Jangan silakan Terima kasih kepada pengacara Matris Selamat pagi, salam sejahtera Salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa Salam Jabatan Terima Negeri Sabah Nomor satu penanah jelupur bahan Yang berusaha hadiah-hadiah Haji Mustafa Berusaha Siti Tegalo Tahniah kerana walaupun baru disini Saya nampak ramai tidak peminasi Dan saya nampak setu hati sekuat ini Saya nampak dalam keadaannya begitu baik sekali Tahniah sekali lagi Yang berusaha yang saya hormati Ini Puan Mariana Amparagam 131 Dan HEM SK Tegalo Yang saya hormati Puan Rosli Puan Rosli ya Berolongkanan Toko SK Tegalo Saudara Ismail Sulaiman Selaku NYTB KBJ sekolah ini Semua Guru Akademik Dan selanjutnya kepada hadiah-hadi yang dikasih sekian Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekian Terlebih dahulu Saya ingin perekamkan Atau menyampaikan salam Pada TVD kita Enci Dato' Abdan Bin Dato' Basran Yang sepatutnya beliau merasibikan pelajar EXA Pada pagi ini Tetapi beliau pun mungkin Mungkin lah Mungkin terlupa kena umit menteri luar Dan beliau sekarang ini Kalau saya biasanya berada adalah Di TVD Syafah Untuk ada di satu masyarakat Jadi baru sebentar tadi Beliau menyampaikan salam Kepada semua warga SK Tegalo Dan mengucapkan Tahniah di atas pelajaran EXA pada pagi ini Saya selaku wakil BDB Bagaimana cara pribadi Sangat berharu dengan program Dari pusat hutan Bagaimana inilah Bagi tepukanlah Hati-hati Bagi tepukan Semua Bulu Adalah diterima Berta orang Oke Berta orang Saya selalu berpikirkan kepada Pertanyaan 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 yang sangat penting Bila saya taruh jauh Nampak Barisan murid Barisan guru-guru Yang berpakaian serbuah hijau Dilekapi pula dengan Ada yang Pemeramen Ada yang Wedium Jadi saya nampak Percara ini Disusun Begitu rapi Dan Tahniah Bagi semua AJG Yang tersebut tadi Oleh Berusaha Dan memang Sejak saya berada di DVD Nama SK Tegaro ini Didanukan Dalam pemikiran saya Dengan sepokong Bukti Gokong SK SK Tegaro Layak Menjadi Wisi Bisi saya Mau menembangkan Sumpet dalam Zon Zon 2 Zon 2 Zon 3 Kita selalu muncul Dalam Juhan Dalam Sukarni Bagi temukan Sekolah Kamu Jadi Oke Jadi itulah Itulah Apa ini Kacamata Saya SK Tegaro Selamanya Dan Pada pagi ini Sekali lagi Saya dikeniskan Dengan Sambutannya Begini Begini Meria Dan Bersusun Kalau ada DVD Di sini Beliau pun Tidak Lekam-lekam Dengan Senyum Berangkali Oke Jadi Tuan-tuan Dan perempuan Saya tidak Memangkan Panjang Masuk dalam Ucapan Cuma Saya sentuh Beberapa Perkara Penting Mengenai Exat Oke Sebenarnya Exat Ini Muncul Bila Ada Mampu Exat Ecosystem Conducing Sektor Awal Sebelum Munculnya Exat Ini Mampu Terlalu Wujudkan 5S Dan 5S Ini Bermula Dengan Jeput Susun Sisi Seragam Setiasa Amal Apa lagi 5S Ini Oke Tetapi Selepas 5S Ini Dipandat Tidak Begitu Sesuai Dilaksanakan Di semua Ecos Contohnya Di Klinik Kesihatan Hospital Police Bomba Sekolah Dan Semuanya Tidak sesuai Dilaksanakan Begitu Sebab Mengurangkan Persaingan Oke Jadi Mampu Sekali lagi Salah satu Unit Tabiran Awal Malaysia Yang Sebiasa Memikirkan Kualiti Ataupun Productivity Perimutan Sektor Awal Sekali lagi Dan Menggantikan 5S Ini Dengan Exat Ini Ini Dia punya Sejarah Cikgu Cikgu Guru Beneficent Ini Perlu Tahun Ini Dan Penjuan Utamanya Di Sini Ialah Productivity Bila Tempat Itu Pondisi File Senang Dicari Apa Ini Suasana Yang Tersusun Cantik Kaki Tangan Kita Beranggapan Bahwa Kita Kaki Tangan Akan Setiasa Selisa Berada Di Satu Agensi Termasuk Sekolah Tetapi Kalau Sudah File Berselerak Tidak Ada Tanda Tanda Susah Jadi Inilah Sebabnya Mampu Telah Mengeluarkan Pekeliling Pekeliling Berkaitan 5S Pekeliling Berkaitan Dengan Eksa Bila Dilaksanakan Dan Sebagainya Inilah Tujuannya Ini Dan Sebagai Bukti Saya Tidak Ingat Nama 2 3 Buah Sekolah Di Kota Kinabalu Yang Telah Dieksakan Memang Dia Punya Prestasi Sekolah Ini Melonjak Melonjak Kenapa Melonjak Kerana Melalui Sosana Yang Koniusi Kesatuan Perpaduan Di Kelangan Staff Secara Tidak Langsung Menaikan Semangat Kekitaan Dan Bekerjasama Untuk Mencoba Satu Misi Di Sekolah Ini Tujuan Eksa Eksa Tidak Akan Berjaya Sekiranya Ibarat Menau Melepaskan Tujuk Masih Kita Perlu Bekerja Dalam Satu Pasukan Oke Ini Tujuan Eksa Jadi Tuan Tuan Dan Selepas Pengeliling Ini Di Di Dihidarkan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Tidak Terkecuali Daripada Menerima Arahan Ini Oke 2011 5S JPI Sabah Oke Berlangsung Dijalankan Kemudian Bross Meluas Di 24 PPT Seluruh Negeri Sabah Termaksud PPT Ketamurut Dan Eksa Ini Digantikan Menggantikan Ini 5S Dengan Beberapa Penambah Baikan Ecosystem Ecosystem Awal Oke Jadi Salah Satu Elemen Mungkin Ramai Yang Sudah Tahun Penambah Baikan Di Dalam Eksa Ialah Suasana Image Corporate Kalau Kita Masuk Contohnya Kalau Tuan Masuk Kaunter PPT Di Situ Tidak Banyak Giasan Tetapi Dia Kemas Dan Ada Image Jadi Kalau D.A.S. Ketamurut Perlu Dikasih Highlight Sebab Post Impression Masuk Sekolah Ialah Depan Penjepat Tungguan So Disitulah Kaunter Oke Mungkin Penyeloran Sudah Tahun Ini Rujuk Bagaimana Kita Majukan Ini Kaunter Misi Wisi Jatabilisasi Dan Macam-macam Lain Poyang Rujuk Di Serega Dan Kalau Dapat Nama SK Negara Terpeng Besar Di Depan Kaunter Dan Adalah Mungkin Apa Ini Kusat Kusat Dapat Menunggu Dan Sebagainya So Pelan-pelan Bukan Sedang Melaksanakan X Ini Jadi Kumpuan Dan Kumpuan Adik-adik Yang Dikasih Sekalian Kalau Kita Tenggu Keadaan Exat Sebenarnya Di Negeri Sabah Ini Kita Di Sampai Ini Negeri Sabah Ini Kalau Tidak Tidak Jauh Sangat Belakang 98 Lebih Ke Atas Perkuluhan Menghampiri 99 Markan Kita Oke Dan Keputusan Untuk Auditan Exat Pada Tahun Ini Belum Terlalu Diumumkan Tetapi Saya Rasa Antara Nomor 2 Nomor 3 Nomor 1 Dan Sebagainya Dalam Lingkungan Itulah Oke Bagi Tepukat Adik-adik Untuk Bidik Kita Oke Bagi Tepukat Oke Dan Seluruhnya Selepas JPN Sabah Melihat Seberkesanan Exxon Maka JPN Sabah Mengeluarkan Satu arahan Pada Tahun 2017 Dia kata Semua BPD Mesti Menjelaskan Sekolah Retis Dua Sekolah Satu Sekolah Rendang Satu Sekolah Rendang Di Sesetia Dini Tapi Malah Malah Sedikit Saya Yang Tau Lah Kau Malah Proses Saya Mengambil Calon Tidak Dibuat Begitu Mantap Sekali Sepatutnya Saya Buat Satu Perjumpaan Dengan Tungguan Berusaha Buat Talibat Dulu Kemudian Tawarkan Tawarkan Siapa Yang Berminati Yang Saya So Oleh Kena JPN Cepat Cepat Saya Menggunakan Whatsapp Selanjutnya So Mulan-mulan Saya Tawar SMP Tandik SMP Tandik Menolak Sebab Dia Kata Ruang Bumpili Bumpia Belang 2 SMP Kemudian Saya Risik SMP Berdau Pun Menolak Kami Mau Akademik Dulu Tidak Paham Apa Peran Eksa Itu Padahal Eksa Itu Boleh Memajukan Akademik Jangan Tidak Langsung Dan Akhirnya SMP Kekungan Terang Sebagai Sekolah Eksa Pulangkan Dan Saya Tidak Lupa Mengingatkan Bekas Keluatan Saya Seperti Padahal Aja Hati Yang Saya Suka Mengingatkan Orang-orang Yang Pernah Membunyi Saya Sebenarnya Kalau Kita Sudah Kedepan Pasti Kita Tengok Dimana Kita Bermula Betul That's Why Saya Invite Saya Nyebut SGGM2 Sekarang Ini Sudah Berlanggan Kesitu Tapi Oke Sudah Dilancarkan Diberikan DVD Ada Gambar Sudah Terima Sijil Belum Sekarang Ini Saya Dalam Konflik Saya Sudah Berbicara Dengan DVD Kita Cari Satu Sekolah Yang Betul Betul Untuk Kerasa Dari Sekolah Anda Itu Mungkin Kita Kalau Tidak Jangan Lain Kita Gantikan SD K Tidak Sebab KPI J B Semua Ini Bulan Disember Ini Buat Buat Bulan Ini Kalau Dapat Disijilkan Oleh Bapak Biksa Oke Ini Senderia Yang Benda Bola Oke Jadi Tuan Dan Bapak Saya Cerita Sikit Lain Ini Biksa Ini Bukannya Satu Perkara Yang Senang Dilaksanakan Tetapi Saya Percaya Dengan Modal Wisan Yang Cemerlang Di Sekolah Ini Saya Dengar Ada Sudah Yang Hadiri Talimat Eksan Ini Tidak Khusus Dan Berikan Di Berikan Saya Sudah Bagi Talimat Dua Kali Kepada Penyeleraan Juru Oleh Eksan Oke Yang Terakhir Itu Kalau Tidak Berapa Itu Seminggu Lepas Terakhir Lepas Lepas Sudah Sktk Anda Hadir Ada Dan Saya Sudah Sebutkan Grup Telegram Mas Grup Eksan PPT Kota Berulih Dan Apa Masalah Berkaitan Eksan Mula Juru Oleh Pengelera Seluruh Dan Kita Bincang Bersama Di Telegram Oke Tidak Masalah Juga Kalau Kita Eksan Tidak Masalah Cuma Saya Buat Persetujuan Dulu Dengan Pengini Hidup BDK Dan BPD Seperti Belum Kenan Hidup Oke Jadi Tuan Tuan Dan Puan Yang Saya Terima Sebelian Sebenarnya Peluasan Eksan Di Sekolah Ini Telah Dilancarkan Oleh Petua Sektor Insinil Jamigul Jamigul Datuk Jamigul Datuk Salin Ke Sektor Kompongan Kemersiaan Jabatan Tekan Negeri Sabah Dan Saya Sendiri Yang Membentangkan Berkaitan Dengan Pelajaran Dihadiri Oleh Keputusan Pengutuan Dan Sebagainya Jadi Saya Rasa Oke Papat Pelaksanaan Eksa Di sekolah BPD Kota Bukit Sudah Cukup Kuat Saya Letakkan Batu Asas Yang Cukup Kuat Tinggal Lagi Kita Melaksanakan Ini Eksa Oke Jadi Untuk Sekolah Yang Bukan Berkis Janganlah Kita Terlampau Apa Ini Kata Orang Tertegak Karena KPI Kita Sebenarnya Kita Mau Seperti Mana Yang Buk Kita Mau Proyektif Orang Suruh Melangkah Setapan Kita Sudah Sepuluh Langkah Kedepan Oke Itu Saya Menyai Style Kerja Nah Itulah Sebabnya Walaupun Belum Ada Arahan Rasli Dapat Pergebatan Petika Negeri Sabah Untuk Melaksanakan Eksa Semua Sekolah Tetapi Berdasarkan Kata-kata Lisan Pengarah Timbalan Pengarah Dia Kata Tidak Salah Semua Sekolah Terus Terlibat Dengan Eksamen Tidak Salah Dia Suai Saya Bincang Dengan DVD Saya Kata Dan Saya Buat Begini Dan Dia Cukup Seput Dengan Apa Yang Kita Buat Mudah Mudahan Eksas Di Pengetahuan Eksas Kesolah Ini Sedikit Sebanyaknya Pertama Pertamaan Dapat Menyatuh Patungan Staf-staf Kesolah Setiap Zul Berapa Zul Di sini Cikgu Siap Empat Setiap Zul Ini Ada Satu Papan Kenyataan Papan Eksas Dan Satu Itu Papan Itu Ada Lima Papan Oke Dan Setiap Ini Zul Ini Ada Dia Tidak 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 Masing-masing Jadi Selepas Kita Apa Ini Untuk Bukan Membahagikan Zul Dan Menemukan Kewatan Kuasa Kita Bertangkan Dalam Masyarak Dan Masing-masing Itu Zul Bergerak Masing-masing Bergerak Bagaimana Pattern Dia Bagaimana Bagaimana Dia Penyelah Ini Bagaimana Dinding Warna Dinding Masing-masing Memikirkan Itu Monsep Eksas Bagi Leras Nampak Dia Macam Susah Tetapi Dia Cuma Memantau Memilakan Itu Eksas Memantau Memilakan Yang penting Dia Ada Ilmu Itu Eksas Sebab Kalau Ada Masalah Dia Beli Tegur Dan Ataupun Adakan Masyarak Masyarak Semua Indun Dua Jenis Masyarak Masyarak Indun Dan Masyarak Perikan Zul Oke Dan Pail Masyarakat Masyarakat Pail Indun Dan Setiap AJK Indun AJK Indun Belaksana Promosi Latihan Dan Ada Satu lagi Curul itu Masing-masing Seterbali Dan Sudah Saya Terima Terima Kemudian Terima Dan Terima Tuan-tuan Terperempuan Saya Pernah Berada Di Hujur Tandun Ini Cerita Sini Perkongsian Pengalaman Masa Itu Rupa-Rupanya Esok BPD Ketamurdu Di audit Oleh JP Insama Pertukaran Daripada 5S Ke Eksa Dan Masa itu Saya belum Terima Dengan 5S Ke Eksa Ini Dan Pada Hari Hari Besok Auditan Saya Bukankan Di Sfk Kota Murdu Satu Program Sampai Di BPD BPD Yang Marah Betul Sebab Esok Diodit Dulu Kena Ubah Barang Tanda Tanda 5S Bayang Kan Oke Ini Penolongan Saya Dan Saya Lama Berpikir Dan Akhirnya Saya Terima Cabaran Itu Saya Terima Cabaran Dan Saya Minta Tangguh 3 Hari Dupada Juro DDB Sebab Mohonlah Tangguhkan Jika Kami Minta Tangguh 3 Hari Sebab Kami Belum Bersedia Dan Akhir Dada Masa 3 Hari Itu Siang Malam Di Kejuan Dan Biasanya Masalah Utama Pelaksanaan Ini Ada Di Kelangan Kapitan Saya Yang Tidak Berikut Bukut 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 Ramparan Di Sini Tidak Kadang Kadang Kita Suruh Dia Kita Pakil Dia Kita 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 Moga Supaya Semua Cunti Dia Bukukan Marah Marah Jadi Kebaran Saya Sampai Gunakan Blink Sendiri Saya Gunakan Blink Sendiri Untuk Ubul-buluk Ini Menggantikan Label 5S Kepada Iksa Dan Sebagainya Jadi Selepas Tiga Itu Saya Terus Sakit Saya Sakit Dan Minta Cik Doktor Darah Telah Mau Tinggi Dahlah Naik Jadi Oke Saya Rasa Mungkin Saya Berat Saya Gata Sekolah Adalah Tidak Tidak Berperjangan Ini Apa Yang Saya Fungsikan Penyerah Rasa Ini Cabaran Sampai Bung Mas Tapi Saya Rasa Di Sekolah Ini Tidak Begitu Tidak Tidak Masalah Tapi Masalah Dengan Saya Dih Saya Bidak Terjut Saya Bidak Terjut Dan Orang Yang Dimanakan Khususnya Kepan Orang Lenggungan Saya Dikutan Buat Khusus FQR Karena Dia Mungkin Terlupa Ini Yang Saya Tidak Lupa Tapi Saya Punya Palsa Genggam Berapi Biar Jadi Alam 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 Mandi Biar Saya Belajar Exa Terus Saya Mengbaca Exa Terus Dan Akhirnya Tidak Ada Beraninya Masakan Tolong Tepat 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 Setiap Kali Utikan Meningkat 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 Sebagainya Dan Saya Pengasalan Mendakar Mendekati Rangan Perkan Oke Dan Akhirnya Saya Rasa Saya Diterima Walaupun Bunuh Lagi Seratus Perkara Tapi Biasalah Dalam Dalam Organisasi Yang Dalam Organisasi Ini Mesti Ada Persaingan Mesti Ada Persaingan Demo Ini Demo Ini Cara Untuk Jatuh Saya Sampai Kita Yang Berani Cabar Jadi Penyelamat Oke Jadi Tuan-tuan Dan Saya Rasa Banyak Saya Memang Mengerakkan 2018 Disibar Oke 2018 Tahun Depan Disibar Sekolah Ini Sudah Diodit Oke Yang Audit Yalah Hairudit Dengan Tuan Sudian Saya Tidak Beli Mesti Ada Sijil Jurudit Baru Beli Mengaudit Walaupun Kita Ada Dilatih Jurudit Di Sekolah Tetapi Kalau Tidak Sijil Jurudit Berjepit Sabah Tidak Tidak Sah So Tuan Besar Semua Pikir-pikir Yang Ras AJ Keksa Mohon 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 Paham Dutang Ini Dua Kali Audit 90 Keatas Baru Kita Panggil Mampu Untuk Mengaudit Oke Dan 17 Dari Bulan Ini Hari Di Sfg Bengkongan Dan Bisop Dari Sfg Bengkongan Oke Jadi Tuan-tuan Dan Puan Saya Terima kasih Di Atas Pelancaran Ini Dan Saya Sudah Post Gambar-gambar Di Perfungsian Bengkongan Besar Yang Nampah Yang Yang Sekeluh Belum Ada Bapak Itu Sg Tenggara Mula Mengorak Mengorak Langkai Ada Sudah Baju Bira Jauh Dan Kami Masa Melanjar Itu Baju Merah Dan Kami Punya Mulit Macam Budak Budak Melanjar Ada Yang Gini Macam Adakah Di Dalam Baw Baw Itu Kalau Tuan Tengok Buna Kami Belajar Tapi Itulah Kita Mau Wujudkan Terus Rahsia Bipini Bud Lebih Senyum Kalau Sinar Robot Itu Adeh Jadi Sekarang Guru Bisa Kenakan Masih Siapa Penyeles Ada Baw Baw Kasih Tengok Semua Guru Yang Kami Macam Kemudah Benar Benar Cari Tengok Ini Sudah Pasit Buat Kegembar Buat Gini Yang Ini Boleh Masuk Di Pailu Sebagai Gupi Yang Sekolah Ini Sudah Melantarkan Eksa Saya Sangat Sengkara Ini Eksa Saya Sangat Bang Jadi Sebelum Saya Mengukur Dirinya Dan Terus Bekati Program Ini Saya Dengan Saya Sangat Apa Ini Confident Ataupun Cukup Yakin Eksa Di Sekolah Ini Akan Berjalan Dengan Lancar Dan Jadi Semua Sekolah Yang Makin Kalau Pertama Kedua Kediga Rekip Sepuluh Di Di Ini Di Jadi Dengan Itu Saya Terima Dengan Nabi Dan Pelajarkan Dengan Rasminya Pelacaran Eksa SK Sekarut Dengan Rasminya Sekian Dan Terima Kasih Terima 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 selamat menikmati 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 Semua hari lah, kamu lah bersatu semua Kami lah bersama, bersama, mulai lah Menteri kau sepanjang masalah Kusatku sekalang, bangsa, sekusat Selamat menikmati